Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan modul instalasi yang berjudul starting door jadi untuk kompanen yang diperlukan yang pertama yaitu saklar dan yang kedua yaitu kontaktor magnetis terus yang paling utama yaitu tegangan 1 fase dan tegangan 3 fase selain itu juga menggunakan motor induksi 3 fase nah untuk merangkainya pertama kita akan merangkai rangkaian kontrolnya terlebih dahulu jadi pertama kita akan menghubungkan tegangan sumber tegangan 1 fase itu ke saklar pertama saklar pertama ini berfungsi untuk menghentikan atau memberhentikan pergerakan dari motor induksi nah keluaran dari saklar pertama ini saklar pertama ini terhubung secara normali close keluarannya akan terhubung ke saklar 2 normali open saklar 2 ini berfungsi untuk mengaktifkan motor induksi untuk berjalan setelah itu keluaran dari saklar kedua ini akan masuk ke dalam coil yang berada di kontaktor magnetis jadi fungsi dari kontaktor magnetis ini untuk mengunci saluran tegangan yang masuk agar motor induksi 3 fase ini tetap berjalan setelah itu keluaran dari coil ini A2 akan masuk ke dalam ground nah jika kita nyalakan kontrolnya maka dapat dilihat ketika saya menekan saklar 2 kontaktor magnetis akan mengunci namun jika saya lepas kontaktor magnetis tersebut akan kembali seperti semula jadi sehingga kita ingin mengunci si kontaktor magnetis ini agar tetap terhubung cara menghubung cara menghubungkannya yaitu menghubungkan saklar 2 normali open secara paralel dengan kontaktor magnetis yang normali open nah ini sudah terhubung secara paralel jika dihidupkan kembali ketika saya menekan saklar 2 maka kontaktor magnetis akan terkunci nah untuk mengembalikan kontaktor magnetis kembali semula dengan menekan saklar yang pertama maka kontaktor magnetis akan kembali seperti semula nah untuk menghubungkan tegangan 3 fasa ke motor energi kita mulai ambil dari sumber tegangannya RST akan dihubungkan ke kontaktor magnetis jadi disini dihubungkan satu pasap untuk keluaran dari tegangan 3 fasa ini akan langsung disalurkan menuju motor induksi 3 fasa nah jadi tegangan 3 fasa ini akan masuk ke dalam kontaktor magnetis jika kontaktor magnetis ini akan terkunci maka tegangan ini akan masuk untuk mengaktifkan motor induksi 3 fasa nah selanjutnya kita akan mempraktekkan percobaan ini dengan mengaktifkan satu fasa 3 fasa setelah itu menekan tombol sekular 2 akan lihat disini motor induksi 3 fasanya aktif bekerja dan mener nah dalam modul ini diminta untuk mengukur hambatan tegangan dari setiap pasar kemudian arus dari masing-masing pasar atau arus jala-jala kemudian mengukur putaran dari motor induksi jadi pertama kita mencoba untuk mengukur hambatan tegangan hambasanya jadi disini tinggal set ke hambatan disini semisal saya ingin mencari hambatan antara fasa R dan S nah dapat dilihat disitu hambatan yang diperoleh yaitu sebesar 30 kilo ohm nah selanjutnya itu mengukur tegangan dari setiap pasar jadi tegangan yang digunakan itu tegangan AC jika saya ingin mengukur tegangan antara fasa R dan T nah dimeroleh besar tegangannya terus besar 273 volt mana sesuai dengan tegangan AC kemudian untuk mengukur arus jala-jala nya maka disini kita usur arusnya pada arus AC dan tinggal masukkan kabel itu ke dalam lem meternya maka diperoleh arus pada fasa R itu sebesar 1,4 kemudian yang terakhir untuk mengukur besar RPM pada motor reduksi kita dapat menggunakan takometer yaitu dengan hanya tinggal menyendokkan signal laser pada utara motor maka diperoleh utara motor sebesar 1496 RPM mungkin sekian modul start control kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi yang diperoleh diperoleh